Pernama mengkandar ini kembali Bapak Asyik Indonesia, Tarbiji Ngo Tentang pengalaman perkara supernatural menyedihkan Di tahun-tahun milenia Pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang terjadi Terhubung dengan aktivitas yang cukup mencetam Saya berusaha untuk mengupayakan kembali konferensi protokol ini Secara berhati-hati dan tidak emosional Nantinya menyatakan bahwa selanjutnya internasional seminggunya Ini kaitan afriksi legendarisnya Bapak Asyik Indonesia Bapak Jenderal Aliwana Merdeka Nantinya menyatakan perkara ini seminggunya terperkaitan perburuan Mengejar beliau di tahun-tahun milenia ini Sehingga cukup membingungkan Yang mana kontaknya menyatakan Bapak Aliwana Merdeka Mengambil indikasi kuat Sebagai pelopor Pendangkan negara Indonesia Sudah tahun-tahun proklamasi kemudian Indonesia Ataupun Masa-masa P30 SPK Contaknya sedikit Membingungkan Yang mana saya Mengingungkan untuk kembali mengupayakan konferensinya Dengan percakapan ataupun kurset Bersama keluarga besar beliau Di Indonesia ini Untuk keterkaitan perkara sepulatua ini Sejujurnya Mempointerkan Ataupun sepertinya Yang sengajakan Yang sasarkan Kepada historikal Yang dicemburukan Bapak Adiwana Merdeka Katanya menyatakan Beliau ini pemilik kata Merdeka Punya cerita tersendiri Secara internasional Sebenarnya menyatakan Legendaris Sebenarnya Dikenali Namun Off the record Dengan keterkaitan Kemisterian Perang internasional Komunis Beliau Adi Merdeka Dinyatakan merupakan Sosok kefiguran Yang mencenderungkan Indonesia Bantu siasati Independensi Secara internasional Dan Pernah Mengatasnamakan Indonesia Untuk perang internasional Kepada komunis Dengan Nick Eilid James Bond Terang Tuhan Terang Tuhan Atas nama Menjadi Indonesia Merdeka 007 Bagaimana menyatakan Sebenarnya Nomor yang memiliki Penjelasan Keterkaitan hari Tuhan Pada hari yang ketujuh Terang yang berkelanjutan Sebagai pengertian Sebagai pengertian Pada abu 00 Dimaksud Kontennya Sepertinya Sangat obsesian Karena Merongkornel Untuk menjelaskan Ataupun Meresumikan Dikayat Diktos Ini Karena konten Yang menyatakan Sungguhnya Berkaitan dengan Perkara Memburu James Bond Di tahun-tahun Melayu ini Bapak Di mana Merdeka Yang menyatakan Berstatus pula Kebapakan Kandung Kepada Insinyur Soekarno Sosong Ataupun Figur Yang dikenal Secara Off the record Salah Internasional Bersatus Bada Israel Yang berperang Dengan Cara Tuhan Pernah berhadapan Face to face Dengan Komunis Internasional Dengan Terlangsung Juga NATO Serupa Seperti Perang Dewata Sudah Menyatakan Dikindaris Dan Tidak Tercatat Secara Historikal Dunia Sejujurnya Demikianlah Bapak Adi Merdeka Yang Lalu Konten Menyatakan Mencurigakan Dan Perlu Untuk Dievaluasi Kembali Karena Perkara Suponatural Di tahun Tahun Meliring Dinyatakan Memang Mencenderungkan Seperti Mensasarkan Atau Mentargetkan Bapak Adi Bapak Merdeka Ataupun Juga Nama Irwan Kornel Anak Kandung Bapak Adi Merdeka Di tahun Tahun Meliring Menyatakan Rivalitas Sepernatural Pusaka Pancasina Sakti Kedijek Khoa Ijawen Yang Bersetul Dengan Dengan Etnik Lokal Peribumi Hindu Kota Medan Cukar Sukernia Suka Batak Menyatakan Demikian Adi Merdeka Dinyatakan Perlu Untuk Diteritakan Kembali Dentang Sekaya Legendarisnya Secara Historikal Keindonesiaan Memilih Busaka Pancasila Sakti Adi Tempur Dinyatakan Merupakan Sosa Ataupun Figur Yang Obsesian Untuk Mengunggulkan Indonesia Ditinggalkan Cah Politik Komunis Internasional Di masanya Tidak 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 Mengakui Haluan Komunis Sampai Seberangan Secara Politik Internal Domestik Kepada Nasak Komunis Indonesia Punya Perang Dewata Perang Tujuh Hari Yang dikenal Secara Internasional Dengan Julukan James Bond 007 Berhaluan Indonesia Adalah Tuhan Untuk Nyang Menyatakan Demikian Pancasila Sakti Dan Ditengarai Pada Tahun Tahun Diwayatnya Diburuan Melalui Internasional Dengan Keterkaitan Perang Dewata Beliau Yang Mengalahkan Komunis Internasional Di masanya James Bond 007 Dinyatakan Pernah Membuat Menangis Inggris Raya Karena Perang Dewatannya Lain Dari Israel Dan Perhaluan Indonesia Tuhan Di Jurnia Ini Sampai Menyatakan Demikian Bapak Adi Merdeka Dinyatakan Kemungkinan Besar Merupakan Buruan Internasional Rivalitas Konspirasi Indo-Asia Yang Diterkaitkan Juga Sekadar Kalangan Dan Prifu Cina Indonesia Untuk Status Beliau Sebagai Sosok Ataupun Figur Yang Dinyatakan Mengobsesikan Indonesia Di Tahun Tahun Berlalu Fanatik Berat Kepada Indonesia Tuhan Di Indonesia Menyatakan Bahasa Fahadi Wana Rekat Sangat Dekat Dengan Jawen Jepua Indonesia Sekarno Menjilai Kebudayaan Asli Peribumi Indonesia Tidak Masa Masa Proklamasi Yang Contek Menyatakan Bahasanya Bapak Andi Bana Merdeka Juga Merupakan Plopor Untuk Pengurusan Existensi Institusi Logo Nama Dan Pemerintahan Indonesia Di Dalam Relayatnya Bersama Isinya Soekarno Pimpinan Besar Regimen Komando Angkatan Darat BPK Yang Berseru Internal Kalangannya Terkaitan Latar Belakang Beliau Bukan Perang Jawa Contek Menyatakan Bahwasanya Dapak Adi Bana Merdeka Ataupun Jengs Puan 007 Dikenal Sengguhnya Santero Genua Asia Dari Singapura Sampai China Daratan Sampai Makau Sampai Jepan Sampai Emirat Islam Dikenal Beliau Ini Sengguhnya Pemikian Inggris Raya Yang Menyatakan Mengaku Diri Berterituri Wilayah Penegaraan Indonesia Namanya Mengaku Berkaluan Pancasila Sakti Dan Berkerabat Kepada Insinyur Soekarno Kondek Juga Menyatakan Bahwasanya Pak Adi Bana Merdeka Sebenarnya Dikenal Oleh Kalangan Jawa Ataupun Jekhoa Beliau Jawa Dari Wajahnya Perlu Dikonfensikan Ataupun Dikonfirmasikan Tentang Hal Tersebut Terjulukan Domestik Indonesia Di Masanya Sebagai Sang Jentral Dalam Diktat Dikonfensikan Saya Minum Sekali Tentang Diwayat Bapak Adi Bana Merdeka Adi Kentur Adi Kobra Adi Adi Emirat Adi Melayak Adi Kua Adi Suriname Adi RPK Adi Pana Ting-Ting Suka Untuk Menyatakan Dijundari Sebelum Ini Sebenarnya Namun Diemblemkan Disteriotifkan Negatif Dan Statusnya Memang Mengakui Cara Terang-terangan Perkaluan Indonesia Tuhan Pancus Silasakti Di Internasional Pada Zaman Komunis Disiklat Untuk Penggunaan Lambang Pancasila Di Dalam Dewayat Indonesia Menuju Masa Depan Kita Segan-segan Menghabisi Lawan-lawan Pancasila Termasuk Kalangan Nantri Bumi Pondek Terhubung Menyatakan Demikianlah Bahwa Liban Merdeka Ini Sejujurnya Disteriotifkan Negatif Serupa Ekstrimis Secara Internasional Di Di Masa Masa Terlalu Yang Menampak Adi Bana Merdeka Dengan Tataan Mas Eksis Tentunya Yang Berstatus Dapat Kandung Dari Nama Irwan Koronel Di Tahun Tahun Melenium Ini Dizindaris Beliau Ini Punya Cerita Perang Internasional Dalam Wujud Perang Tuhan Ataupun Sejenis Perang Dewata Bila Beliau Berperang Jekhuang Ataupun Zawin Sukarno Menyertainya Zona Perang Tersebut Untuk Menyatakan Dia Boleh Untuk Cerita Sedikit Melalui Nama Irwan Koronel Ini Hadi Bana Merdeka Sebagai Komandan Ataupun Pemimpin Perang Diseluti Perlindungan Ataupun Naungan Mistik Jekhuang Langit gelap Selama Tujuh hari Tujuh malam Tidak ada Hujan Tidak ada Siang Hanya Malam Saja Petir Menyambar Menyambar Di arena Pang Tersebut Dan Kematian Lawan-lawan Beliau Dinyatakan Berlangsung Secara Tidak Wajar Mati Busuk Seketika Tidak Lama Memakan Waktu Waktu Ada Pula Yang Mati Tanpa Ditembak Mati Kontan Serupa Seperti Mati Keserupan Ya Demikianlah Perang Merdeka Secara Internasional Menyatakan Berali Di Setujurnya Secara Off the Decode Atas Nama NATO Internasional Amerika Serikat Termasuk Juga Komunis Internasional Komunis Soviet Di masanya Beliau Juga Termasuk Asia Atau Kuhundarakan Cina Kontak Terlalu Menyatakan Cukup Dikenal Pak Adi Merdeka Kuhundarakan Sebagai Baron Cuba Pemilik Wilayah Danatan Cuba Negara Cuba Pernah Dikenal Sampai Kemilayah Negara-negara Amerika Latin Meksiko Peru Brazil Kontak Menyatakan Demikian Pernah Dikenal Beliau Ini Dan Juga Amerika Serikat Kontak Terlalu Menyatakan Secara Off the Record Sebenarnya Hadi Merdeka Pernah Dikenal James Bond Yang Punya Perang Tuhan 7 hari 7 malam Perang Yang Berlipat Lipat Tidak Hanya Satu Lawan Tapi Punya Lawan Yang Berganda Pernah Terlalu Menyatakan Demikian Dimana Kemungkinan Bapak Adi Bana Berdeka Diseterukan Di Tahun Tahun Melayu Atas Nama Jekuan Jawin Untuk Kedekaitan Status Belia Sebagai Pemberang Sudir 30 S Pond Terdepan Indonesia Nasakom Soekarno Yang Seketika Dihabisi Oleh Bapak Jendral Adi Merdeka Karena Dinyatakan Mengkhianati Pancasila Mengkhianati Indonesia Mengkhianati Ketentaraan Kemiliteran Indonesia Mengkhianati Bapak Adi Bana Merdeka Ketentaraan Menyatakan Julukannya Sang Jendral Bapak Jendral Jara Itu Merah Jendral Sejujurnya Ditujukan Kepada James Bond Adi Merdeka Adi Tempur Pancasila Menyatakan Semuanya Berkerabat Keluarga Sedara Termasuk Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Serta Juga Termasuk Kepada Kelangan Keluarga Sendana Bapak Mantam Presiden Soeharto Dikenal Adi Bana Jinting Supaim Adi Benana Adi Kuwa Adi Baron Adi Suriname Adi Merdeka Menyatakan Sekalian Juga Sungguhnya Karena Kedengkolan Kecemburuan Kerinduan Untuk Reunian Juga Sengguhnya Kepada Tokoh Historikal Nasional Indonesia Pancasila Sakti Bapak Bapak Adi Bapak Adi Merdeka Penyeteru Ataupun Rivalitas Aviasi Beguganjang Kota Medan Sengguhnya Sejak Masa G30 Sengguhnya Menegaskan Status beliau Sebagai Salah satu Pimpinan Negara Indonesia Indonesia Abadi Kontek Teru Menyatakan Demikianlah Yer-yer Komandan Adi Elang Abadilah Indonesia Sebagai Tuhan Di Dunia Ini Satu Nama Pancasila Sakti Kompet Yang Menyatakan Serupa Begitu Adi Merdeka Menyatakan Merupakan Pisah Ataupun Sosok Yang Pernah Berperang Dengan Beberapa Pisah Secara Internasional Atas Nama Indonesia Pusata Membawa Bendera Merah Putih Perna Face To Face Dengan NATO Amerika Perna Face To Face Dengan Australia Perna Face To Face Dengan Komunis Internasional Unis Soviet Perna Face To Face Dengan Republik Tionghoa Konek Menyatakan RRC Dulu Namanya Republik Tionghoa Beliau Ini Pernah Berhadapan Depan Depanan Perang Terbuka Di Di Masa Komunis Internasional Atas Nama Indonesia Indonesia Tuhan Atas Nama Jikhoa Jawa Pancasila Sakti Kontek Terbuka Menyatakan Demikian Menyatakan Nomor Dita Lalu Kemudian Dinyatakan Distretifkan Pengisian Internasional Kalangan Putih Atas Nama Inggris Raya Dijiluti Beliau 007 Karena Punya Perang Yang Berlipat Lipat Di Tarak Internasional Bila Berperang Perangnya Itu Serupa Seperti Perang Dewata Langit Gelap Dewita Serupa Seperti Hari Tuhan Kailintar Menyambar Menyambar Berkeliling Menyilingi Arena Perang Tersebut Menujudkan Dan Menakutkan Sekali Dan Korban Korbannya Meninggal Kebanyakan Secara Tidak Wajar Mati Busuk Sekitiga Konsep Menyatakan Demikian Kurang Wajarlah Meninggal Ada Ada yang Mati Kontan Belum Ditembak Sudah Mati Demikianlah Pengalaman Internasional Terkait Adi Adi Bana James Bond Penglima Perang Jehoa Untuk Hadapan Kepada Komunis Internasional Berpolemik Friksi Internasional Keterkaitan Status Beliau Sebagai Baron Ataupun Penguasa Daratan Kuba Termasuk Suriname Dan juga Kata Emirat Sampai Beliau Ini Kepada Makau Pernah Berperang Di Hongkong Hadap Hadapan Dan Tetap Sakti Juga Berkaitan Membingungkan Pada Awal Eksistensi Singapura Konten Menyatakan Demikianlah Dikayat Sejenis Sejenis Mitologi Tentang Panglima Perang Jehoa Jawa Indonesia Tuhan Di dunia Pancasila Sakti Komandan Presiden Pimpinan Komando Akatandara Termasuk Beliau Kepada Pembela Tanah Air Teratapun Tepat Dijuduki Dalam Sikayat Buku Partai Komunis Indonesia Dengan Nama Bapak Jendral Darah Itu Merah Jendral Demikianlah Konten Menyatakan Ditudukan Sungguhnya Kepada Adi Tempur Adi Banana Bapak Kandungnya Membingungkan Kepada Insinyur Soekarno Konten Menyatakan Pada Tahun Perkara Soekarno Kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri Sudah Mengakui Konfirmasi Klaim Adi Merdeka Atas Nama Internet ID 666 Irwan Komis Kafrim Anak Kandung Emilia Menyatakan Definitif Adi Merdeka Berseter Rivalitas Nasional Adi Legendarisnya Dikayat Historikal Ketokohan Internasional Nasional Indonesia Pancasya Sakti Jivan Gaban Lang Tempur Merdeka Hindu Ganesha Indonesia Raya Indonesia Pusaka Pancasya Sakti Indonesia Adalah Tuhan Di Dunia Ini Harus Nama Jihua Jauen Setru Kualitas Domestik Kepada Begikanjang Etnik Kota Medan Haru Nias Batak Kota Teruk Menyatakan Jangan Pula Ketinggalan Termasuk Juga Jenderal Simbolon Dewan Gajah Sumatera Yang Pernah Hadapan Ketokohan Setru Komunis Internasional Jenderal Temprangus Partai Komunis Indonesia Adi Tempur Teruk Menyatakan Bapak Adi Panam Berdika Sejujurnya Disianati Pada tahun Tahun Riwayatnya Di mana Beliau Dinyatakan Pula Sungguhnya Berkaitan Historikal Untuk Statusnya Sebagai Pemilik Bank Indonesia Juga Lusensi Untuk Mata Uang Rupiah Kebapaan Kandung Beliau Kepada Insinyur Soekarno Pemilik Nama Dan Logo Bank Rakyat Indonesia Penguasa Ataupun Ekspansi Ekspansider Untuk Pelebaran Ataupun Ekstensi Ekstensi Wilayah Teritori Kenegara Indonesia Sampai Kepada Malaya Sampai Kepada Thailand Bangkok Sampai Kepada Makau Sampai Ke Irian Jaya Sampai Ke Brunei Darussalam Sampai Ke Filipina Sampai Ke Hawaii Dan Lebih Darah Itu Sampai Juga Ke Australia Pernah Menggempur Sydney Brisbane Australia Di masa Masa Proklamasi Ataupun G30 SPK Bukit Menyatakan Tersama Serupa Begitulah Yang mana Secara Detail Ataupun Lengkap Menyatakan Bapak Adi Menderita Yang Bisa Disumikan Dalam Bentuk Diktat Ataupun Buku Tebal Tentang Blueprint Riwayat Asli Bapak Jenderal Pemberangus G30 SPK Kondak Teru Mengatakan Nama Irwan Cornell Sejujurnya Berkemungkinan Berseteru Statusnya Sebagai Korban Bersama Bapak Adi Panam Merdeka Tentang Rihal James Bond 00 Fusil Perang Dewata Internasional Yang Pernah Berhadapan Dengan Unisoviet Menang Karena Disertai Kesatian Pancasila Yuhua Jawa Termasuk Degu Genjang Menyertai Kepanglimaan Internasional Beliau Untuk Visi Indonesia Tuhan Didengai Pancasila Sakti Kondak Teru Menyatakan Demikian Yang Nama Ron Cornell Dinyatakan Sejujurnya Memiliki Plus Atau Reward Karena Menceritakan Sedikit Banyak Tersamar Signifikan Tentang Beliau Bapak Adi Merdeka Pemilik Nama Dan Logo Bank Rakyat Indonesia Sesungguhnya Merupakan Keluarga Besar Bank Indonesia Keluarga Besar Bapak Insinyur Soekarno Bersama Ibu Megawati Soekarno Putri Nah Menang Kalian Menyatakan Sukses Dengan Perintisan Perkara Supernatural Tahun-tahun Millionium Menceturukan Jukhwa Mencari Tahu Tentang Duduk Perkara Supernatural Di tahun-tahun Millionium Yang Sesungguhnya Nama Rungkwan Diyatakan Pula Berstatus Sebagai Patriot Kepalawanan Kalangan Peribumi Indonesia Di tahun-tahun Millionium Untuk Mengurusan Perkara Supernatural Yang Berindikasi Kuat Perongrongan Eksilisi Kedaulatan Indonesia Pandesila Yang Mana Nama Rungkwan Dinyatakan Pulang Melikian Plus Karena Pengakuan Pembuktian Mengaku Menemukan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab 666 Di dunia Kontek Konfirmasi Pemerintah Nasional Indonesia Dinyatakan Sudah Terhubung Juga Kepada Alien Paham Internasional Di tahun-tahun Ini Hatsama Amerika Sikat Yang Termasuk Juga Islam Internasional Seilin State Yang State Of Amerika Dan Juga Seilin Moga Injung Dan Juga Seilin MRT Untuk Pengurusan Klaim Internet Yang Mengaku Menemukan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab Dengan Basic Reason Kepada Status Mengaku Merintis Eksistensi Perkara Supernatural Internasional Kodih Kemanding Ghost Grief Kodih Misus Pentagram Setan Tudiji Khoa Hijiawen Boleh 666 Dinyatakan Beratribut Peradilan Interparalel Masa depan Kepada Ruh Kudus Ataupun Kejuang Perkara Supernatural Millennium Masa lalu 666 Di dunia 666 Ruh Kudus Menyatakan Valid Definitif Memang 666 Islam Berkaitan Kronis Terikam Masa Masa Pada Agama Agama Termasuk Juga Trinitas Kristiani Termasuk Juga Sudacita Termasuk Alien Mortar Termasuk Juga Kingdom Di dunia Dan Amerika Yusgar Ketak Menyatakan Lalu Kemudian Termasuk Kepada Uni Eropa Ataupun Matawang Hero Appointment Alien Farming Untuk Status Alien Farming Termasuk Memiliki Dermatawang Euro First Beginning Dari Foundation Mali Logo Euro Menyatakan Penantian Untuk Perdatangan 666 Di dunia Kode Millennium Kode Human Commanding Ghost Grief Kode Yekhoa Kode Message Metagram Satan Kode 666 Kode Sita Omani Kode Internet Kode Forex Kode 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 Sita Omani 666 Kode Sita Fremling Demikian Terlebih Dahulu Resemi Ini Sejujurnya Berdasarkan Kontek Konfirmasi Yang Berlangsung Sejak Kemarin Yang Mana Saya Sejujurnya Mengambil Risiko Untuk Memaksakan Ataupun Memaksimalkan Evaluasi Ataupun Laporan Kontek Kante Yang Terhubung Ini Sejak Dari Kemarin Hadi Tempur Sang General Dinyatakan Dari Internasional Berkaitan Perang 7 hari 7 malam Perang Yang Berlipat Ganda Berhadapan Dengan Komunis Komunis Internasional Komunis Soviet Jumasanya James Bond 007 Darah itu Merah Jendral Kante Niatakan Demikianlah Partai Komunis Indonesia Mengumpati Bapak Insinyur Sekarang Bapak Jendral Bintang Kejora Adi Bana Merdita Adi Bana Binti Suka Orang tua Kandung Dari Penemu 666 Di dunia Mengaku Di tahun-tahun Perkara Sumprateral Dengan Konfirmasi Alibi Untuk Pengurusan Penyempurnaan Konferensi Ini Termasuk Kepada Alien Far Internasional So Alien State Native State Of Amerika Selah Juga Masuk Kepada Pemerintah Nasional Indonesia Ataupun Kalangan Jawa Jawa Pulau Jawa Kante Menyatakan Selamat Dikian Terima kasih Dan Sampai Jumpa Upgrade Ini Dabertemukan Melalui Internet Internet Sosial Media Masyaki Yang Kante Menyatakan Bahwa Pemerintah Nasional Indonesia Dan Kepulisan Republikan Indonesia Sejujurnya Menyertai Konferensi Konferensi Internet ID 66 Untuk Pengurusan Perkara Supernatural Tingkat Nasional Yang Mengacu Sudah Kepada Klaim Internet ID 66 Mengaku Menemukan Nomor Termasuk Kedalam Kitab Dan Konfirmasi Status Appointment Deklarasi Matawang 66 Internet Nasional Kepemilikan Alien Family Global Dengan Sponsor Termasuk Konfirmasi Atas Nama Alien State United State Of Amerika 666 Melalui Google Termasuk Melalui Twitter Melalui Twitter Dan Facebook Juga Ada Serta Youtube Dengan ID 666 Spasional HDM Ataupun ID Profesor 666 Yang Kedis Kedis Afrin Diminikian Dribat Dahulu Dan Oh Termasuk Google Google Bigo Oh Bigo Oke Social media Terbaru Masa kini Menyatakan Diri Merupakan Alibi Untuk Konfirmasi Tentang Klaim Mengurus Perkara Supernatural Internet 666 Terbaru 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 Garis-garis Cantik Di sana Yang Selalu Jitek Dan Penuh Dengan Poin-poin Star Baiklah Demikian Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari Yang ke-6 Alam Ciptakan Manusia Sejujurnya Merupakan Pertanyaan Yang Mencengangkan Nurani Ketukanan Namir Alam Koleh Tentang Konteks Ketersangkaan Yang Telah Terbukti Oleh Kalaia Umum Yang Pada Kelenjutannya Telah Mengalami Konfirmasi Internasional Atas Nama Alien Farming United State Amerika Dan Islam International 666 Kode Sjafrim Definitive Patent Untuk Matawang Nam Rasun Nam Purnam Ketum American Alien Farming Kode Mark Of The Beast Kode Music Pentagram Satan Kode Holy Spirit Destiny Kode Millennium Kode Himing Commanding Ghost In Green Kode National Ethereum Yard Dika Nam Rasun Nam Purnam Kode Sjafrim Thank you Very Much And See You Again On My Next Internet Conference 666 Kode Sjafrim Always Waiting For The Moment Ad Sjafrim And Regain G Word 223 In Rupiah Name In One Corner See You Again T Sjafrim T T T hundred T T T те Sjafrim T Se T Sjafrim T E Sjafrim Terima kasih.